Hai kali ini kita masuk ke hutan kembali yaitu untuk berburu tapi bukan untuk dibalik ya atau sudah dibuat pulang disini kita akan mereview yaitu jejak kijang atau pelanduk juga ada di sini jadi kemarin waktu kita berburu sarang ayam hutan kita ada mendengar suara kijang dan menemukan jejak-jejak kakinya sekarang kita akan coba melihat jejak dari kijang ini dan untuk melihat populasi kijang yang ada di dalam hutan ini semoga saja kita bisa menemukannya dan ingat satu hal lagi di sini kita bukan untuk memburunya atau mengambilnya tapi hanya untuk ingin mengetahui populasi keberadaan kijang di alam liar ini kita akan coba mengusuri tanini jadi hutan ini pernah kita review sebelumnya yaitu mereview sebuah pohon unik yang bentuknya seperti kepala monyet atau bawah wajah manusia dan pohon yang bolong itu merupakan kayu pohon unik atau kayu yang unik dari tempat ini kita airnya pasang disini akan meluap kita akan coba disini tempat ini kita akan coba sebelah sana disini banyak semak lukar kita harus hati-hati kita tidak boleh tergesa-gesa dan juga banjir disini airnya masuk ya ini sudah sekitar jam 5 sore jadi biasanya kijang atau mula keluar ini banyak sekali duri nah ini sepertinya hijab hewan cuma kita belum tahu ini hijab apa apakah ini babi hutan atau kijang ya coba kita terhatikan hati-hati sepertinya ini hijab hewan terkipat kita tidak tahu apakah ini babi hutan atau kijang karena disini juga sepertinya banyak babi hutan ya ini kita temukan kelapa kaki ini sepertinya kijang ini bentuk kaki kijang ini nah ini dia kelapa kaki kijang ini kelapa kaki kijang ini dia agak kuncing ya nah ini satu kelapa kakinya kita coba menuju sebelah sana lagi siapa tahu kita menemukannya nah ini adalah tanaman yang suka dimakan kijang atau pelanduk ini pompon ya jadi pucuknya seperti ini nah ini adalah makanan kegemaran kijang dan pelanduk ini makanya saya menyusuri tempat ini karena jika ada pucuk pompon seperti ini disini saya mencari makan kita coba menyusuri lagi-lagi tempat ini lagi-lagi tempat ini kita lihat bambu ini hancur ini bisa jadi babi hutan karena babi hutan ini sangat senang sekali memakan rebung ya bambu masih muda ini dan tijang juga mau memakannya ini juga salah satu makanan favorit tijang yaitu jamur-jamur yang bambu ini ini jamur bambu ini adalah makanan kegemaran tijang atau pelanduk di sini kita tidak bisa melihat jejaknya karena tertimpa dahan bambu ini kita temukan satu lagi jejak kakinya supinya dia menuju ke arah sana coba kita ikuti jejak ini sini banyak rumput tijang juga sangat senang mau konsumsi contoh rumput yang mudah ini kita lihat ini bukan jejaknya ini bukan jejak-jijang kita akan coba melihat mencari jejaknya kembali ini terjalur lewatnya nah ini jadi jalannya arahnya sebelah sana cuma di sana tidak bisa kita lewati banyak lukar ada suara cuma kita tidak tahu itu suara kijang atau bukan tapi jauh sekali ya dan dia berada di semak lukar kita tidak bisa menuju sana ini kita temukan lagi jejak kakinya lumayan besar ini kita terpaksa menggunakan penerangan karena disini sudah mulai gelap ya ini sudah jam 5 sore terjadi melewat ini nah ini jalur jalannya jalurnya ke arah sana nah ini kita temukan lagi jejak kakinya nah ini satu nah ini ada lagi jejaknya nah ini nah ini jejak kapak kakinya ini kita pulang melewat kejalan pintas sepertahanku kita menemukannya lagi jadi ini tips dari saya jika memasuki hutan yang kita belum masuki atau tidak kita ketahui hutan itu sangat lewat jadi tekniknya adalah memutar jika kita masuk di jalur pertama itu kaki kanan jadi kita harus memutar sebelah kanan jangan memutar sebelah ciri karena kita bisa tersesat jadi ini tips dari saya tidak karena tip ini karena cara ini sering saya gunakan di dalam hutan dengan teknik memutar dan selama ini belum pernah tersesat dengan teknik memutar ini dan ini adalah petua ya petua dari orang-orang tua kami jika masuk di hutan tidak dikenal kita harus menggunakan teknik memutar ini kita temukan lubang ini saya tidak tahu ini sarang apa ini lubang jarang besar dan jalurnya ada di sebelah sana saya tidak tahu ini jalur apa ya nah ini jalurnya sekian dulu petulang kita kali ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya ikuti terus petulang saya untuk memburu hal-hal unik dan menarik dan yang lain-lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih